Pemgemar sepak bola Indonesia, tentunya penggemar tim nasional tidak asing lagi dengan mereka semua. Ya mereka adalah Jordi Ahmad, Sain Patinama dan Sandi Wals. Pada segmen Esiksi Sport kali ini Minin telah merangkum data pemain dan statistik performa pemain musim 2021-2022, sebagai informasi kepada penggemar sepak bola nasional tentang statistik dan data pemain naturalisasi. Data pemain, nama Jordi Ahmad Maas, lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1992. Tempat kelahiran Barcelona, Sepanyol, usia 30 tahun, tinggi 1,84 meter, nilai pasar 17,38 miliar. Posisi utama back tengah, posisi lain gelandang bertahan. Data statistik performa, Jupiter Prolegue 21-22. Pertandingan 27, umpan gol 2, kartu kuning 1, kartu kuning ke-2 1, kartu merah 1, 79 persen 11 pemain utama, 75 persen menit bermain, 5 persen partisipasi gol. Data pemain, nama Sain Patinama, lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1998. Tempat kelahiran Belanda, usia 23 tahun, tinggi 1,80 meter, nilai pasar 5,21 miliar. Posisi utama back kiri, posisi lain gelandang tengah. Club Peking FK, data statistik performa, elite serien 21-22. Pertandingan 13, umpan gol, kartu kuning 3, kartu kuning ke-2, kartu merah, 69 persen 11 pemain utama. 67 persen menit bermain, 0 persen partisipasi gol. Data pemain, nama Sandy Walsh, lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1995. Tempat kelahiran Brussel, Belgia, usia 27 tahun. Tinggi 1,85 meter, nilai pasar 31,29 miliar. Posisi utama back kanan, posisi lain back tengah gelandang kanan. Club Cafe Mechelen, data statistik performa, Jupiler Prolegue 21-22. Pertandingan 30, gol 3, umpan gol 7, kartu kuning 4, kartu kuning ke-2, kartu merah. Balayuna,��이 skatingcharem, jikaenomene, quienomeneer, jalado gebelandang kanan. Eரta sind 그대, chord�plenchebatte, jikaenomeneer, jikaenomeneer.